wow, ini menarik ini menarik, tapi ini menarik untuk orang yang di pekoro mungkin tidak ada yang di pekoro tidak ada yang di kasus ya walaupun kita tidak ingin pesan tetapi ini memang layanan yang memudahkan masyarakat biasanya kan orang ketika ada suatu kasus ingin konsultasi, aduh-aduh mudah lah, pengadilan negeri tapi ada layanan digital kekinian ini langsung mencet fitur-fiturnya ingin butuh apa layanan dan ini satu pintu jadi lebih memudahkan untuk masyarakat jadi kabel layanan bakal dilayani karena satu pintu aku mau cuman jadi kelebihan cak dengan adanya aplikasi ini mengurangi adanya pertemuan antara pihak pengadilan karena warga yang bersangkutan jadi itu mengurangi adanya kecurangan 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 ini kan ya yang ada kasusnya diringannya yang diringannya tidak ada duit nah untuk menghindari aku akhirnya jadi jadi memang benar bahwa manusia itu mempunyai hak asasi salah satunya adalah hak sama di depan hukum nah mungkin bisa benar-benar membuat hukum itu tidak timpang amin lah luar biasa terus aduh aku ingin menceritakan sesuatu apa itu aku tau kerungu gak karangtaruna karangtaruna ngerti jadi orang ngomong-ngomongan mesti ada kegiatan di kampung itu sih gak apa ada karangtaruna itu pentasannya 17 itu jaman 5 tahun sekarang itu kan memang mungkin masih ada tapi kan sepi betul maksudnya gak ada abani nah itu karangtaruna mulai hidup lagi moga-moga ya begitu itu langsung jadi bisa kabeh karangtaruna bisa kabeh karangtaruna itu dilantik ambil pak bupati waaah keren dong berarti gak dukungan lebih waaah 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 acara pelantikan ini dihadiri ketua karangtaruna jawa timur agus maimun pengurus karangtaruna kabupati jumber dilantik langsung ambil bupati jumber insinyur haji hendi siswanto pelantikan pengurus karangtaruna ini cn iso ngewangi pemerintah gawe nanggulangi masalah sosial generasi muda sakliani iku nne karangtaruna nang kabupati jumber ini dikarepno iso nanggulangi masalah pemuda yang sengkaitannya ambil narkoba stunting serta pernikahan dini ujung tombak pergerakan anak muda karena disini ada bonus demografi di jember di jawa timur ada 76% kira-kira ada 40 juta lebih karena anua pemuda di jember ini di jawa timur ini termasuk di jember yang sekarang posisinya usia produktif dan ini harus disikapi dengan baik harus ada kegiatan yang positif agar kiranya nanti yang problem kita kita masih ada punya problem narkoba di jember ada problem stunting ada problem pernikahan dini juga banyak bercerian karena tidak ada kegiatan yang positif di daerah itu kurang banyak kalau adanya karangtaruna tentunya mereka akan saling berdiskusi disitu ketua karangtaruna provinsi jawa timur agus maimun ngarep no karangtaruna nang kabupaten jember iki iso ngelakok no pengeluatan jejaring nang deso-deso serta kelurahan oleh dukungan political will tekol pemkap jember agus yakin karangtaruna nang kabupaten jember iki iso gerak cepat serta oleh hasil sing maksimal teman saya selaku ketua karangtaruna terpilih segera untuk penguatan jejaring sampai tingkat desa kecamatan desa kelurahan karena komitmen dari pembina umum dalam hal ini pak bupati sudah sangat luar biasa karangtaruna akan berdampingan bersama-sama membangun kabupaten jember ini harapan kami sakliani iku jari ketua karangtaruna kabupaten jember brother key wis enek telung puluh perusahaan brand gede sing jalin kerjasama ambik karangtaruna kabupaten jember bren-bren iku ngkue katem bantu usaha karangtaruna ambik bantuan modal usaha pemuda karangtaruna nang daerah ison duwe potensi ekonomi sing luwe api alhamdulillah ini sebelum bilang itu udah ada tiga perusahaan brand besar yang akan berusaha sama dengan karangtaruna dimana mereka punya dana punya agreement dengan kita mereka kita punya kerjasama dan ini kita sudah sampaikan ke pusat insyaallah kerjasama itu mereka menjadi supportership enek karangtaruna iki di karupno ison bantu pemerintah gawe ngeringan no masalah-masalah kepemudaan sing enek nang tengahe masyarakat teko jumbar yudisa di jumlah satu tv ngelah porno terima kasih